Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi Yaitu tentang berita bahwa hari Jambi akan dijadikan anak emas oleh pihak Indosiar Pertanyaannya mengapa hari Jambi yang dijadikan anak emas oleh Indosiar Sedangkan masih ada 8 peserta lainnya Bagi kalian yang penasaran simak videonya sampai habis mengenai alasan Indosiar menjadikan hari Jambi sebagai anak emas Indosiar Hari Putra atau yang lebih akrab dikenal dengan panggilan hari Jambi Merupakan kontestan Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar 2020 Duta Lida perwakilan dari Pulau Sumatera Tepatnya di Provinsi Jambi Ia merupakan salah satu peserta yang diprediksi kuat bakal menjadi calon juara di Lida tahun ini Prediksi tersebut bukan tanpa alasan Selama hari berkompetisi di panggung Lida Indosiar 2020 Ia selalu menampilkan perform yang spektakuler dan luar biasa Hal itu terbukti selama ia tampil di atas panggung Hari selalu membuat Dewan Juri terpukau atas aksinya tersebut Tak heran jika ia selalu mendapatkan standing ovation terbanyak saat ini Bukan itu saja Hari Jambi selalu mendapatkan poli SMS tertinggi ketika berkompetisi dengan peserta dari provinsi lain Mulai dari top babak 70 besar sampai dengan top babak 12 besar yang baru selesai beberapa bulan yang lalu Selain dari itu Hari Jambi juga satu-satunya peserta Lida Indosiar 2020 dengan follower Instagram terbanyak sampai saat ini Sampai-sampai akun Instagramnya tersebut sudah dicekis dengan warna biru Yang bertanda akun tersebut sudah masuk pundi-pundi rupiah Ditambah lagi tentang kabar kedekatannya dengan sang penyanyi paling top di Indosiar Yaitu Lesti Kejora Membuat hari Jambi begitu populer saat ini Dari itu semua Tak salah jika hari merupakan salah satu peserta Lida 2020 Yang begitu dijaga oleh pihak Indosiar Dengan talenta dan skin serta kepopulerannya saat ini Tak salah jika hari akan dijadikan anak emas oleh pihak Indosiar Hal itu dibuat oleh Indosiar bukan tanpa sebab Terbukti selama ini Berita tentang hari Jambi selalu dicari oleh masyarakat luas Apalagi ketika ia tampil di atas panggung Indosiar Masyarakat selalu setia menunggu aksinya tersebut Dari itu semua Keberadaan hari Jambi di Indosiar Akan meningkatkan rating Indosiar sendiri Baik di media pertelevisian Maupun di media sosial Katakanlah misalnya Youtube dan lain sebagainya Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Yaitu mengenai kabar terbaru tentang hari Jambi Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung hari agar menjadi juara Lida tahun ini Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton